Nah ini yang terakhir saya bacakan teks otoritatif sebagaimana janji saya Kata Rasulullah s.a.w. di sebuah hadis Ini terakhir nanti supaya gak lama-lama saya juga punya wazifah Ada orang itu punya hudang Hudang itu ya hudang, memang hudang Singkat cerita orang itu gak bisa bayar sampai akhirat Dan aturannya Allah orang yang punya hudang gak bisa bayar ini harus diaudit harus diselesaikan di akhirat Kalau gak bisa diselesaikan di dunia diselesaikan di akhirat Walhasil akhirnya di akhirat itu ditake Ditake dan gak mampu bayar Karena di akhirat sudah gak ada kredit gak ada ATM gak ada apa saja Terus kata Allah solusinya kebaikan kamu dikasihkan yang ngutangi Ternyata kebaikan dia gak cukup juga Bayarnya apa kejelekan yang ngutangi Dikasihkan yang Utang Kayak apa celakanya Kebetulan yang ngutangi salahnya buahnya Ini kan repot Tapi Allah itu gak suka Kalau ada orang mu'min Yang satu saudara Kemudian masuk neraka karena saudaranya ini Kata Allah jika ini masuk neraka berarti disebabkan komplain atau ketidakikhlasan temannya yang mu'min Masa orang mu'min menyebabkan mu'min yang lain masuk neraka Allah gak ingin Makanya diantara nikmatnya beragama itu uhuwah Persaudaraan Baik persaudaraan atas nama iman atau atas nama kebangsaan atau atas nama kemanu Ya Akhirnya si yang ngutangi ini tadi Jangan dibasakan kreditur nanti kita kayak bangunnya yang ngutangin Ya bahasa gampangnya yang ngutangin Karena gak semua orang ngutangnya sama Sama Allah ditunjukkan satu surga yang luar biasa Nanti tak baca tek Arabnya ya Supaya dapat berkahnya bahasa Arab Terus sangking mewahnya surga itu Si yang ngutangin tanya Ya Allah itu untuk nabi siapa Karena semewah itu pasti untuk kelas nabi Atau untuk wali siapa Katanya Terus kata Allah Sabda Allah Untuk siapapun yang mampu membeli Lalu siapa yang bisa membeli surga semewah itu Kamu bisa Terus Dengan apa ya Allah Kamu mengampuni teman kamu itu Kamu bebaskan dari utangnya Nanti tak kasih surga itu Terus Akhirnya sama Allah Kata orang itu Ya Allah saya bebaskan Ya sudah kamu berdua masuk surga Karena Allah gak ingin Ada kasus aneh Dua orang mu'min ini kan bersaudara Masa bersaudara Kemudian yang satu Menjadi penyebab pasoknya neraga Karena ini gak mau memaafkan Artinya kalau kita sawalan itu harus benar-benar Mau memaafkan Karena kalau tidak Anda menjadi penyebab teman kamu masuk Neraga Terima kasih telah menonton